Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan hari ini, selasa 10 Januari 2023, merayakan ulang tahun ke-50. Muncul ekspektasi perayaan hari ulang tahun emas ini bakal dibarangi dengan deklarasi calon presiden dan calon wakil presiden oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Belum satu pun pihak dari PDIP yang memastikan ada tidaknya deklarasi dimaksud. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengungkapkan bahwa di setiap peristiwa penting partai, mega kerap menyisipkan kejutan. Sejauh ini ada dua nama kader PDIP digadang-gadang sebagai calon yang berpeluang diusung partai banteng sebagai capres untuk pemilu presiden 2024. Keduanya ialah Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR Puan Maharani dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Puan Maharani, seusai menghadiri acara BIMTEK anggota DPRD Kabupaten Kota Fraksi PDIP seluruh Indonesia di Jakarta, Senin 9 Januari 2023 mengatakan, bisa saja selasa ini ada kejutan tentang siapa nama bakal capres atau cawapres dari PDIP. PDIP dua kali menang pemilu, yakni 2014 dan 2019. Emangnya aku situ tepuk tangan terus tergiur mengumumkan? Enggak. Hehehe.